Oke teman-teman, jadi dunia perbus-busan itu lagi viral-viral banget ya cuy Karena kemarin itu beberapa waktu lalu itu ada bus model baru yaitu Avante yang model mirror cam yang gak ada spionnya cuy Itu udah salah satu gebrakan bus banget teman-teman Dan sekarang ini ada lagi bus yang model UHD teman-teman Nah, kita bakalan bahas semuanya cuy Kita bakalan bahas kedua bus itu cuy Kita bakalan lihat gimana ya kan Gebrakan dunia perbus-busan sekarang ini cuy Karena sering berkembangnya zaman ini Bus-bus Indonesia ini udah makin bagus-bagus aja teman-teman Udah kayak bus-bus luar-luar negeri yang memakai fitur-fitur canggih Dan juga nyaman bagi penumpangnya teman-teman Oke kita lihat aja langsung Kita mulai bahas masuk dari yang pertama dulu teman-teman Yaitu bus UHD yang model terbaru teman-teman Oke teman-teman, jadi bus UHD ini pertama kali dikenalkan oleh karuseri Yang menggunakannya adalah Pandawa 87 teman-teman Dan inilah dia HD saat pertama kali teman-teman Pandawa 87 men Dan ya sekarang itu udah ada lagi yang baru teman-teman Dia menggunakan model jetbus 3 teman-teman Tapi udah dijadikan UHD men Mantap parah cuy pokoknya ini Nah ini dia men tampilan bus UHD dari jetbus 3 cuy Ini bener-bener model baru dari Adiputro teman-teman Karena mantap separah cuy Sebelumnya itu kan kayak gini nih Pertama Pandawa 87 Terus ini ada juga nih Rosalia Indah gitu ya kan Nah ini masih menggunakan yang model lama Dan ini yang model lamanya teman-teman Nah ini juga masih model lama Dia cuma perbedaannya itu mungkin di bagian dalam Sama di bagian selendangnya yang di luar ini teman-teman Sama modelnya juga nyesuaikan ke jetbusnya Itu teman-teman Nah gitu sih kan Karena ini udah pake yang model baru juga Jadinya lebih enak lah gitu Kalau dipakai akan jadi lebih mewah Dan pastinya ini dalamnya juga jauh lebih mewah Daripada yang lama teman-teman Karena ini dia udah pake yang model baru Seperti kita tau biasanya kalau yang model lama itu Ada aja kekurangannya Sedangkan di model baru ini pasti udah di upgrade Mulai dari kenyamanan, tampilan, dan lain sebagainya Agar menyesuaikan dengan daerah-daerah yang ada disini teman-teman Mantap separah pokoknya Ini kalian bisa liat sendiri Ini kan ini udah ada juga yang pake Ini gunung harta gitu cuy Nah ini bedanya bus UHD dengan bus lainnya itu Kalau UHD itu dia jauh lebih tinggi gitu Daripada single deck yang biasanya cuy Kalau yang single deck itu biasanya mungkin Di bawahnya ini lah teman-teman Ini dia setingginya hampir seimbang dengan bus yang double decker Tapi ini dia nya belum double decker teman-teman Jadi bener-bener penumpang tinggi di atas gitu Untuk melihat suasana sekitar dengan lebih nyaman gitu cuy Pokoknya mantep banget men Kalian bisa lihat sendiri deh Ini tampilannya untuk bagian dalam juga udah mewah banget men Kalian bisa lihat sendiri nih Tampilan dalamnya itu udah mengusung yang modern-modern Dan juga enak dipandang cuy pastinya men Nah ini kalian bisa lihat sendiri cuy Wih dih mantep parah cuy Ini kalian bisa lihat mantap Dia tampilannya saat lagi kecepatan tinggi Ini kayaknya masih yang Oh ini udah yang model baru cuy nih Karena ini udah pakai tronton juga cuy Biasanya kalau tronton itu Dia nya kalau meskipun besar dan tinggi gitu ya kan Tapi di jalan itu tetap stabil untuk digunain cuy Namanya juga udah model tronton Dia band belakangnya itu dua men Nah ini dia Dia perbedaannya disininya aja sih nih Selendangnya itu Terus belakangnya Dia udah menggunakan model-model yang jetbus 3 cuy Perbedaannya sih gak terlalu signifikan-signifikan banget sih menurut gue Cuman ya ada aja pasti gitu cuy Pasti di upgrade biar jauh lebih modern cuy nih Nanti juga gak tau ini kedepannya bakalan Ada yang gimana lagi gitu cuy Pasti bakalan banyak yang jauh Lebih keren daripada ini model-model bus cuy Makanya kalian Sering-sering aja cuy gunain bus Kalau berpergian selagi bisa naik bus Mendingan naik bus daripada maik mobil pribadi cuy Karena kita juga mendukung Driver-driver bus Supaya tetap bisa menghasilkan uang Dan mencari nafkah Bagi keluarganya yang ada di rumah teman-teman Nah inilah dia cuy untuk bus OHD yang terbaru teman-teman Nah jadi yang selanjutnya Kita bakalan bahas Avante yang model baru teman-teman Dia udah dipakai oleh Bus harapan jaya teman-teman Avante mirror cam Oke Kita langsung lihat aja Masuk ke dalam videonya Yang tentang Avante-nya teman-teman Nah teman-teman Yang berikutnya adalah Avante D1 teman-teman Nah inilah dia bus Avante dari Scania Tuan-tuan pastinya Dan ini Udah gak pake Sepion-sepionan lagi teman-teman Yang dulunya busnya Sepion yang besar banget Sekarang jadi Botak teman-teman Di kepalanya itu Bener-bener botak Parah teman-teman Karena udah gak ada Sepion-sepionan lagi cuy Nah jadi sebenernya bus-bus model Kayak gini tuh Udah banyak banget Dulunya di luar negeri cuy Ini kalian lihat Di luar negeri tuh Udah banyak banget Bus-bus yang udah gak pake Sepion besar-besar lagi cuy Karena kan Sekarang ini udah ada Fitur-fitur Kamera-kamera Yang bisa ngebuat Pengembudi tetep Bisa ngeliat belakang Samping dengan lebih luas Daripada menggunakan Kaca itu teman-teman Karena menggunakan Kaca sepion itu Kita gak bisa ngeliat 360 teman-teman Cuman bisa ngeliat Arah belakang Dan bawahnya doang Sedangkan kalau kita Pake kamera Kita bisa ngeliat 360 derajat teman-teman Kita bisa ngeliat Seluruhan dari Body bus kita Ada apa di depan Ada apa di belakang Samping kanan kiri Kita bisa Lihat semuanya Teman-teman Nah jadi inilah dia Keuntungan Pake kamera-kamera Begini teman-teman Mungkin nantinya Bakalan disosialisasikan nih Karena kan Driver-driver Indonesia Gak biasa nih Pakai yang Kamera-kameraan Biasanya udah terbiasa Pake kaca Jadinya kalau mungkin Nanti pakai Kamera gini Bakalan jauh Lebih sulit Teman-teman Pastinya Karena kan nanti Pas lagi nyetir Tiba-tiba ngeliat ke kaca Ya taunya kacanya Gak ada gitu cuy Nah Jadinya perlu Driver-driver yang udah Pengalamannya lebih Gitu cuy Nah ini kalian bisa Lihat sendiri cuy Kan dulunya kayak gini Ini spionnya Ini kan dianya Cuman bisa ngeliat Bawahnya Dan ke arah belakang Dan ini Gak bisa ngeliat Yang bener-bener Belakang banget Cuman bisa ngeliat Sampingnya doang Sedangkan kalau pakai kamera Kita bisa ngeliat Di belakang kita ada Apa Kalau lagi mundur Nah ini dia untuk di luar negeri Samping ada Samping ada Jadinya bener-bener Bisa ngeliat 360 Seluruh bagian dari bus kita Itu kelihatan Dari kamera ini Teman-teman Makanya Kalau kalian nemu bus Kayak gini Pasti nanti tiketnya Bakalan lebih mahal Sedikit teman-teman Karena kan fiturnya Juga lebih mantap Nilai dia main Bisa kelihatan Semuanya dong Bus kita itu Kayak main game Kayak main simulator Bisa kelihatan Dari belakangnya cuy Karena adanya Kamera 360 ini Teman-teman Dia udah mengusung Teknologi yang Canggih banget teman-teman Jadi bus kita Dengan adanya kamera-kamera Kayak gini Nantinya kalau mundur Atau lagi belok-belok Itu tau banget perkiraannya Supaya gak nabrak Teman-teman Nah untuk di malam hari ini Juga ada bus yang Kayak gini teman-teman Tapi masih di luar negeri sih Kayaknya spionnya udah besar Tapi tetep pakai kamera Jadi di spion itu Dia udah layar Jadi kalau malam Tetep terang Bisa ngeliat ke belakang Nah ini dia keuntungan Kalau pakai kamera teman-teman Kalau nanti kita lagi Ngemudin lagi malam-malam Itu tetep bisa ngeliat gitu Karena ada Apa namanya Cahaya Tau sendiri lah Kalau lampu gitu kan cuy Kamera gitu kan Dia kalau malam gelap Tapi tetep terang Teman-teman Kalau udah kamera-kamera yang bagus Pasti di bus ini juga Kayak gitu Nah ini juga Selain itu ini Menambah daya ergonomis Yang ada di bus ini teman-teman Jadinya Bus bisa membelah angin Jauh lebih kencang Daripada sebelumnya teman-teman Sebelumnya kan spionnya besar Pastinya Ngenain ke kamera Yang bener-bener sulit Banget teman-teman Gitu lah Kira-kira kalau Bus Avanti ini Rilis teman-teman Jadi cuy Kalau kita lihat Bus kayak gini Mungkin masih jarang banget Cuman ada di daerah-daerah lain Aja teman-teman Nah Oke teman-teman Jadi video kita hari ini Sampai sini aja cuy Jangan lupa like video ini Dan share teman-teman kalian Ya makasih banget Semoga kita bisa ketemu Bus-bus model baru Ini di jalanan Indonesia Teman-teman Sekian video kita hari ini Dan kalau ada bus-bus baru Kalian komen aja Semoga kita buatin video berikutnya cuy Enjoy Enjoy Terima kasih.